Intro Halo gengs Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Selamat datang kembali di channel 4core ya Channel 4core ini Kembali akan membahas Kamer Rider City Wars ya Kali ini kita akan bermain Di eventnya si Kamer Rider Legal dan Agito ya Ya disini Rencananya kita bakalan Berusaha untuk meng-wake Si Rider Ada si final formnya Si Kamer Rider Apa itu ya Drive ya Yang final formnya itu Baiklah disini langsung saja Kita pasang dulu Kartu ya untuk si Kamer Rider Agito ini Biar si Agitonya Tidak terlalu noob ya Teman teman Disini untuk modal saja Modal saya ya Hanya 3.801 ya Rider nya Kita lihat saja ya Bagaimana reaksi Rider saya ketika bermain di eventnya Ya cukup berat ya teman teman Untuk bagi saya yang Akun baru ini ya Rider nya masih noob Mana lawan yang cukup keras juga ya Kalau di event Apalagi Event wake itu ya Lumayan susah ya mainnya Kalau rider nya masih kecil Oh ya untuk teman teman Ketahui bahwasannya Untuk event kali ini ya Musuhnya itu Tipenya Tipe T ya Kalau gak salah Berarti harus lawannya dengan Tipu power ya Ya semoga aja ya Teman teman Saya harap ya Sudah Langsung bisa ya Menyelesaikan eventnya ya Untuk event ini Bakalan Berakhir ya Teman teman Pada tanggal 27 Januari 2021 ya Mungkin teman teman bisa Comment ya Di kolom komentar ya Untuk menyatakan Bahwasannya Jenis musuh yang Keluar ya Pada saat Boss battle itu Jenisnya Apa ya Tipenya Atau tipe T atau P ya Soalnya Saya juga baru mau coba nih Teman teman Untuk Lawan Musuh tersebut Karena selama ini Saya Gak bermain eventnya ya Teman teman Karena ya Saya merasa Rider saya Kekuatannya Itu masih Sangat noob ya Masih 3 ribuan ke bawah ya 10 ribuan ke bawah Gak cocok Tapi ya Kita nanti coba saja ya Teman teman Untuk teman teman Yang Ingin komentar ya Mungkin Dan kasih saran ya Untuk saya Untuk menyelesaikan Dan bisa menguake Rider yang Ada ya Di eventnya Si Kamen Rider Agito Ini silahkan saja Komentar ya Bebas ya Dan jika teman teman Berkenan dan Suka sama Konten dan channel ini ya Silahkan untuk Like Comment dan Subscribe Jangan lupa Oke teman teman Disini Kita coba Upgrade dulu ya Beberapa skill Dari Kamen Rider Agito ya Jadi si Kamen Rider Agitonya Ini tidak Terlalu Ampas ya BCIX nya Saya belum dapat nih Teman teman Sayang sekali ya Mohon maaf ya Saya yakin Teman teman yang Nonton video Pada Hari ini ya Sudah Pada Mendapatkan ya BCIX nya Si Kamen Rider Agito ya Saya benar 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 Berharap nih Teman teman Bisa dapat BC tersebut Ya disini Kita upgrade dulu ya Beberapa Skill Untuk Si Kamen Rider Agito ini ya Teman teman Ya saya Harap ya Nanti kita Bisa Mengimbangi Dan Menyerang ya Cukup Mutlak ya Terhadap Boss battle Nanti Oke Tanpa berlama Lama lagi ya Kita Upgrade dulu ya Skill Skill nya si Kamen Rider Cyber Untuk Kick nya ya Kita maksimalkan ya Kick nya Semoga aja Nanti Cukup efektif ya Untuk melawan musuhnya Nanti Ya teman teman Silahkan komen ya Untuk berikan saran Kepada saya ya Bagaimana untuk Meningkatkan Kemampuan Rider Ini ya Agar lebih Keras lagi Nanti Agar Ya kita Harapkannya Bisa Menyelesaikan Event si Kamen Rider Agito Dan legal ini Sehingga kita Bisa Meng-uwake nya Dan Mendapatkan si Final form drive Dan juga Kick nya drive itu ya Teman teman Mohon maaf ya Teman teman Kalau ada Noise ya Ya maklum ya Pada rame Di rumah Di rumah saya Oke teman teman Maaf ya Sudah Menunggu cukup lama Karena disini Kita atur Strategi dulu ya Karena kita Bakalan Bermain event ya Teman teman Saya harap ya Teman teman Kita bisa Mengalahkan Boss battle nya ya Kalau enggak Bisa mengalahkan juga ya Tidaknya bisa Meng- Mengurangi darah nya ya Memberikan cukup damage ya Terhadap Pada saat kita Sedang melakukan Boss battle Nantinya Oke ya Teman teman Disini Langsung saja ya Kita Cus ke quest nya Dan selesaikan Event nya si Kamen Rider Agito Dan legal Yap Kita masuk ya Teman teman Dan Marilah kita Berdoa ya Semoga Saya enggak Rider saya ini Enggak mokat ya Di awal Awal ya Karena Ya Tipe Rider nya Ya Kecil sekali Ini level nya Dan juga Untuk Power Energi Si Kamen Rider saya ya Teman teman Masih Di bawah 10 ribuan Oke Langsung ketemu Musuh nya Wah Oke Untuk Kamen Rider utama Seperti Yang direkomendasikan ya Teman teman Disini ada Agito Legal Dan juga Black RX Tapi gak usah Kita ganti Sama Saber Saja ya Kita lihat ya Teman teman Bagaimana ya Kemampuan si Rider saya ini Dan mohon maaf ya Kalau Rada-rada Masih Noob gitu ya Karena ini Akun baru ya Sedangkan akun lama saya Gak tahu Teman teman Hilangnya dimana Itu Baik kita Tunggu dulu ya Teman teman Ini masih Proses loading ya Karena Ada beberapa File yang Belum terdownload Ya Seperti saya bilang Di awal video tadi ya Saya sangat jarang Bermain Event ini Karena ya Sangat sulit ya Teman teman Oke langsung Boss battle ya Langsung saja Kita disini Awali dengan Kick ya Atau pukul dulu lah Teman teman Ya langsung Kick ya Bagaimana Oke Sedikit sekali ya Teman teman Damage Terhadap Boss Bossnya ya Aduh Ya disini Cukup noob juga ya Bukan cukup noob Memang noob nih Kamer Rider Agito saya Teman teman Wah Keras dan Alot sekali ya Musuhnya di Event Kalau Boss battle ini ya Teman teman Oke Baiklah Kita pukul Pukul saja ya Beriktiar Semoga kita Berhasil Memenangkannya Teman teman Kita coba Spam Kicknya si Kamer Rider Agito ya Semoga saja Cukup memberikan Damage dan Efek samping Terhadap si Musuh kita Di boss battle Kali ini guys Kita gebuk Gebuk dan Pukul Pukul ya Oke Legal Mengeluarkan Kicknya Oke Nampaknya Tidak kena nih Teman teman Oke Time up Aduh Gagal ya Kita Sorry ya Teman teman Mari kita Coba kembali ya Disini kita Dikasih Kesempatan Sama Bandai Sebanyak Tiga Kali Melawan Boss battle Ya Teman teman Dan Ini Percobaan Kedua Kita Teman teman Ya Inilah Percobaan Ketiga Kita Dan Disini Masih Kita Pakai Rider Utamanya Si Kamen Rider Agito Legal Dan Pastinya Saber Di Susunan Rider Ketiga Mungkin Teman teman Mau Memberikan Saran Kepada Saya Bagaimana Untuk Bisa Lebih Efektif Dan Juga Lebih Keras Ketika Melawan Boss Battle Silahkan Berkomentar Di kolom Komentar Disini Saya Berusaha Cicil Cicil Saja Untuk Darah Si Hero Musuh Bukan Hero Musuh Ingat Mobile Legend Saya Maksudnya Cicil Boss Battle Yang Ada Di Event Si Kamen Rider Legal Dan Kamen Waidah Agito Oke Teman teman Inilah Mohon maaf Kalau Masih Noob Kayak Gini Saya Disini Optimis Saja Berusaha Untuk Mengkill Musuh Kita Coba Spam Skill Saya Juga Untuk Item Boost Juga Tidak Ada Yang ス Yang Ini Berusaha Rider Rider nya teman-teman ya sini kita cicil, oke time up kembali, oke baiklah guys, ini adalah percobaan ketiga kita ya teman-teman, percobaan terakhir kita ya oke ya semoga, oi, apa ini ya sepertinya kita mendapatkan hitsatsu nya si Kamen Rider legal ya teman-teman oke lah ya, lumayan mendapatkan hitsatsu nya baiklah teman-teman, nampaknya di pola permainan ketiga ini kita akan ganti ganti susunan Rider ya, Rider pertama kita bakalan suruh legal ya, legal sebagai first rider dan second rider nya ada Agito dan terakhir ada Kamen Rider Sabah oke teman-teman, inilah ya percobaan terakhir kita di boss battle eventnya si Kamen Rider legal dan si Kamen Rider Kamen Rider Agito oke, sudah kuning ya darah bossnya ya sini kita spam-spam skill ya teman-teman oke, sudah mau merah itu darahnya teman-teman kita pukul-pukul pukul-pukul ya sedikit langsung saja triple rider kick teman-teman ikut so Agito dan saber haa Rider kick oke, selesai sudah triple rider kick bagaimana? oh, efeknya tidak terlalu signifikan ya teman-teman ya sudah lah ya kita coba cicil aja terus disini semoga aja kita bisa mengkill nya ya teman-teman oke, disini kita spam skill aja ya sorry banget ya teman-teman karena tidak bisa spam skill berulang-ulang dan mau ngeras juga tidak bisa ya karena waktunya juga terbatas dan saya juga tidak memiliki boosting ya untuk mempercepat kemampuan rider saya ya nah disini sudah kritis terus wah, nice sekali rider kick dari kamen rider Agito teman-teman ya waktu sudah menunjukkan terakhir nih teman-teman apa yang terjadi oke, time up aduh anjir ya kita gagal nih di event aduh oke teman-teman baiklah ya mungkin segitu aja dulu ya ya berhasil di destroyer dihancurkan oleh orang lain ya teman-teman nampaknya musuh kita tadi oke, next kita bakalan nge-gacha ya teman-teman kita coba deh dapatkan si BCIX nya kembali dari kamen rider Agito ya inilah ya teman-teman untuk bonusnya ya coba saja kita bermain mission ya di kamen rider City War ini ya baiklah teman-teman kita coba bermain ya mungkin langsung saja kita cus aja ya teman-teman disini lawan kita ya para krocok-krocoknya di serisnya kamen rider Bulto ya dan juga ada si pak kumis itu ya pak kumis masih mode jahat tuh teman-teman siapa itu namanya ya masih ingat ya di seris kamen rider Bulto ya siapa itu namanya ya aduh rada-rada lupa nih teman-teman karena sudah lama tidak nonton Bulto 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 kembali ya be the one be the one anjay oke lah sudah mati ya krocoknya teman-teman disini kita bakalan serang kembali ya krocok-krocoknya teman-teman dan sepertinya kamen rider Zio bakalan ketemu pak kumis ya yang masih dalam mode jahat ya dia masih kerjasama dengan kamen rider evil atau stalk ya stalk apa itu stalk ya siapalah namanya lupa nih teman-teman mungkin teman-teman yang masih ingat ya sama dia silahkan komen ya karena saya juga sudah lama nih teman-teman tidak nonton kamen rider Bulto dan sekarang sudah beralih nonton kamen rider saber ya dan btw kamen rider saber sekarang sudah ya cukup epic ya episodenya ya dimana sudah muncul tuh si akang pedang cahaya ya dari Avalon dan kesian banget ya si Thomas sekarang Thomas sendiri dan para teman-temannya sudah berada di markas utara ya teman-teman oke kita disini bersama Oz ya kamen rider Oz kita pakai teman-teman ya hitung-hitung ya kita kita nyelesaikan chapter ini kumpulin ini ya hero stone ya teman-teman ya nantinya diharapkan kita bisa memanfaatkan hero stone ini teman-teman untuk bisa nantinya kita nge-gacha dan dapatkan BCIX nya si kamen rider agito ya semoga aja dapat ya kita nanti coba aja single ya teman-teman single gacha lagi ya di next content nantinya oke baiklah gengs sekarang si kamen rider Oz kita berhadapan langsung sama star ya dan kroco-kroco nya ini ya bisa teman-teman lihat ya kita win ya dan oh ya oke habis semua disini teman-teman oke itulah teman-teman kita berhasil meng-clear ya chapternya si kamen rider build dan para-para kroco nya ya disini kita bisa meng-clear ya alhamdulillah ya teman-teman langsung skip saja ya saya juga akan menunjukkan ya bahwasannya pada saat saya membuka kamen rider city wars ini ya teman-teman saya lihat tadi ada beberapa kartu baru ya dari beberapa serisnya kamen rider dan kalau tidak salah ada blade king ya blade king teman-teman ya blade king teman-teman oke kita ambil dulu ya beberapa hero stone dan bonus yang bisa kita kumpulkan dari hasil perang kita tadi ya ya mohon maaf ya teman-teman disini rider saya masih cupu ya jadinya pola permainan saya juga kurang bagus ya karena ya kurang efektif ya mungkin saya nanti bakalan upgrade lagi si kamen rider agito atau legalnya ya sehingga ketika kita bermain di event ya bisa lebih efektif oke teman-teman jangan lupa ya untuk like komen dan subscribe ya agar tidak ketinggalan konten-konten dari saya ya di channel 4 core ini ya disini bisa teman-teman lihat ya kartu-kartu baru ya ya betul sekali teman-teman di paling atas ada bisa kita gacha ya kamen rider blades ya dengan formnya blade king dan juga ada kamen rider apa itu oke lah ya bisa dilihat ya teman-teman itulah ya kartu-kartu baru ya dari kamen rider city wars ya ini dia teman-teman bisa anda lihat ya guys baiklah nanti ya kita bakalan gacha lagi ya teman-teman di bannernya kamen rider agito dan legal itu ya semoga kita mendapatkan bcix nya oke teman-teman segitu dulu ya konten hari ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe see you next video